Informasi pertama pemirsa kasus korupsi yang menyeret Bantan GMPT Pelabuhan Indonesia 2 telah memasuki babak akhir pada sidang putusan pada Kamis 27 Juli 2024. Hakim menjatuhkan Fodis kepada para terdakwa. Setelah berdinamika dengan beberapa kali sidang terkait korupsi, proyek upgrade stasiun Padu Teluk Bajelis. Akhirnya Bajelis Hakim yang dipimpin Rono Salnovribia akhirnya mengetok palu Fodis terhadap para terdakwa pada Kabus 27 Juli 2024. Bantan General Manager PT Pelindo 2 Cabang Jambi, Cepi Ripeta Admaja difunis bebas oleh pengadilan Tindak Bidana Korupsi atau Tipikor Jambi. Bantan General Manager PT Pelindo 2 Cabang Jambi periode 2021 hingga 2023 ini dinyatakan tak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan upgrade stasiun Padu Teluk Bajelis, Capa Pelabuhan Jambi. Karena menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Terdakwa juga dianggap telah mencegah agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sehingga oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Rodal Salnovribia, Cepi dipepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa pendutut hubung serta uang jas sejumlah 1,1 miliar rupiah yang dititipkan akan segera dikembalikan. Sementara empat terdakwa lainnya yakni Andrianto Ramadhan, Sadatris Haryatok, MD Yombi, Tabuhabat, Ibrahim Hasipuan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menurut Majelis Hakim, keempat terdakwa ini terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Pasal 3 Junto 18 Undang-Undang No. 32 Tahun 1999. Sebagai mana diubah dekan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam kutusatnya, Andrianto Ramadhan selaku depati GM Koprasional dan Teknik PT Pelindo II Jabang Jambi, dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan. Begitu juga dengan Sadatris Haryatok, General Manager PT Pelindo II Jabang Pelabuhan Jambi periode 2019 hingga 2021 dengan 1 tahun denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Sedangkan dua terdakwa lain, yakni MD Yombi Larasandi, selaku dirut PT W Beghak Berkasa. Rekanan pengerjaan proyek tersebut difonis 1 tahun 10 bulan, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan, serta dibebankan membayar uang pengganti 3,4 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan. Terakhir, Muhammad Ibrahim Hasibuan difonis penjara selama 1 tahun 2 bulan, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Terhadap putusan ini, Klub Badul Hakim penasihat hukum terdakwa Jepi Rimata Admaja, Andrianto Rabadan, dan Sadatris Harjanto menyatakan cukup puas. Dengan putusan ini juga, kata dia, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menerapkan putusan. Salah satunya berkoordinasi terkait realisasi membebaskan Jepi dari tahana. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah meliput dan memperhatikan serta menyiarkan persediaan ini dari 4 bulan yang lalu sampai keputusan hari ini, tanggal 27 bulan ini, 2024. Dari putusan ini, secara umum kami tuas dan menerima putusan majusis hakim pada hari ini di mana satu terdakwa bersama Jepi putusannya bebas, aslah. Kemudian, pemerintah Masanda dan Andrianto itu putusannya satu tahun, satu tahun, dan jenda 50 juta. Serta tidak dikenakan. Terhadap putusan ini kita langsung terima, Pak? Ya, tadi sudah disampaikan di perjadangan bahwa kami menerima hukum setelah diskusi dengan pendakwa menerima putusan ini. Ketika terdakwa ya? Ya, ketika terdakwa. Untuk Pak Jepi sendiri apakah hari ini langsung dibebaskan? Harus dikeluarkan hari ini? Untuk Pak Jepi kami segera koordinasi dengan Jaksa karena sudah putusannya bebas, ya, tapi kami akan mengurus administrasinya, di lepas, supaya bisa dilepaskan juga. Bagaimana dengan uangnya, Pak? Yang harus dikembalikan, uang 1,1 M? Jadi, itu kan ada uang didipan ya? Ya. Dari, apa, terdakwa, ya, dari saudara Jepi, Andriato, dan Sanda. Ya, uang didipan ini sebenarnya sebagai intikat baik dari ketiga terdakwa ini atas timbulnya keurusan negara. Nah, setelah dikembalikan, tadi putusan majelis bahwa uang yang sudah didipan kepada penyidik itu harus dikembalikan kepada yang bersakutan. Artinya, untuk uang untuk Pak Jepi saja atau ketiga terdakwa? Ketiga terdakwa, ya. Ketiga terdakwa, ya. Ketiga terdakwa, uang didipan yang, apa, sudah diserahkan kepada penyidik harus dikembalikan. Untuk Pak Jepi sendiri berapa? Dan P-nya kemudian dibebankan kepada terdakwa Yombi, Tahal Sandi. Untuk masing-masing terdakwa, Pak? yang kita pengembaliannya yang dititipkan tadi? Iya. Pengembaliannya tadi putusannya harus dikembalikan kepada masing-masing terdakwa sebesar 1 miliar 150 juta. Pak Jepi sendiri berapa Pak? Sama. 1 miliar 150 juta. Ketiganya sama.